Hai Oke guys kita lanjut ke game yang kedua ya antara Selangor Jayans melawan dari Nina nah gini dong ya gini baru imbang guys ya Assassin versus Assassin cuma yang satu nolan yang satu Ammon ya dengan konfet Zero lama versus Zero baru guys tapi kalau untuk sekarang seharusnya nolan lebih Opel ya Apalagi Indonesia dikasihkan Harit ya memberikan harapan demi mereka menyamakan kedudukan adakah akan berhasil ataupun tidak level apa yang nainus wajib buat berbeza kali ini untuk mereka mendapatkan kemenangan entah senang tu buatlah buatlah sesuatu tak saya pun nak tengok apa yang Ammon ni boleh lakukan tak saya pun macam macam nak tahu Ammon ni kita tak ada idea sangat apa kata buka mata kita orang orang asli tak ada pandai macam pro player semua jadi kita tahu jawapan dia Max tapi tak dapat apa-apa lagi kalah level belum level 4 padahal eronya Niners juga udah ketebak mulu guys ya ini kalau kalah lagi ya udahlah Niners bye-bye ya guys ya ya lawannya aja raja terakhir Boy Boy 2-0 semua mulus pasal Arkady yang biasa melalui kawasan river tersebut kita faham Din aku memang eksperimen dengan banyak hero aku rang aku terima banyak hero bila-bila Ammon ni aku tak jumpa jadi macam tanpa item pun nak kuat ke nak kena tunggu genius one dulu ke nak kena genius one dengan holy ke set up dia pun tak tahu siapa yang patut masuk dulu dia kena cari backline ke sebab nak cakap dia hero pick off pun boleh real 3 benar kot benar kot benar kot benar kot tak tahu kalau kita tengok apa yang boleh dilaksanakan oleh Max melalui Ammon ini oh level 5 lawa level 4 eh tetap pertama telah dihidupkan mari kita berdansa untuk selama dia jai inside juga Niners you bisa level 4 level 6 lawa level 1 eh Barbossa Max aduh Stormy nya kuat banget anjay gering 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 hahaha aduh aduh iya gak apa-apa nge troll dikit gak apa-apa lah guys ya raja terakhir mah bebas guys woi kalau itu udah barbosa 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 kenapa ya guys ya dia emang hero nya itu tuh aja guys edit mulu cok edit dilepas sengaja dilepas gitu loh nah ada impact lebih guys ya tapi sekarang ini empat berbalas dua daripada sudah ketipan kill ayo Max Max ambil gas Max tapi ada Yumi sampai kecoh ya guys ya tentang desauna lho hai 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 tenang penalti zone ini guys guys ujiterinya tumbang barbosa pun mati ya guys ya dimiliki selang reja yang sekarang ini 2.900 gold di hadapan iya 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 Coba menyamakan kedudukan kill mereka, kedudukan ekonomi mereka Tapi semakin lama semakin pudar sedikit harapan mereka dengan kemarahan Selangor Red Giants Yums yang push Mana? Oh Minister dah tukar Din Entah Oke, 1-1, let's think Udah, U3 Ya Udah lah Udah lah, guys Aduh, aduh Saya rasa kalau lapel khas ML, saya dah tahu apa, ayat akan keluar Baru 2 kill Baru 2 kill Baru mainit kelima Baru 4,000 goal, tapi damage Ya Allah Lebih macam 35 plus lah sebentar tadi Alright Tidak mengapa, Niners masih lagi cuba macam ni Momentum mereka sekarang ni At least mereka kena dapatkan single pick off terlebih dahulu Tapi, again Kalau tidak dapat single pick off, saya pasti selangor Red Giants Akan bersiap sendiri dengan counter engagement mereka Niners tak speed pushing pun agak sukar sekarang ni Woi Tetapi Kram Lika kebagaan belakang Woi, Yums Wah, astaga Kombonya enak banget lagi ya Berbosa mudar lagi Astaga Y3 Max Mati juga Bang, udah, bang Udah, bang, udah Kasian anak orang bang Di bantai puluh Astagfirullah Niners, Niners Ah Serius lah guys Soalnya draftnya gitu-gitu mulu guys 6 minggu ini anjir Cuma kayak gampang banget Itu cuy Ini aman sih bisa dibilang hero kejutan ya Saya tetap kan aman guys Nice banget Tengiat sausnya Tengiat sausnya Tendangan Yums Yang keberapa saya dah tak mampu kira Kerana daripada tadi tendangan beliau Setakat ini kalau ada 1 shot, 1 kill Ini 1 kick, 1 kill 1 kick, 1 kill On point Setiap tendangan dia tak ada Tengiat salah south ke? Tak Bukan salahnya dia Dia kena sipar lah Macam mana? Saya lagi, dia pandang dekat anjar Apa? Nak pakai ruby purify ke? Work mode ke naido Eh buka map je bud tak sentuh pun kalau lihat daripada sudah itemization Harif dari pada Innocent yums yums astasin dulu yums daripada Skies juga Malefic Raw Hunter Strike Penetration yang cukup besar dimiliki eh kerangnya eh yums eh oh oke iya kram 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 oke nice banget c3 yang dapet tapi ya wesh lah wabosah mati lagi guys kunci pun mati Innocent walah triple kill anjir Innocent gila many aduh mati duluan guys gila gila sausnya wah iya anjir recall recall dulu malah rata ini pun SRG main sambil ketawa-ketawa juga menang guys rata terakhir mah bebas guys ya berasa liat itu berasa liat RRQ season 9 monji monji oke di raya teri yaudah memang dia penting kan di sini dia MVP dia memang sama-sama jangan berasa asin kan bisa jadi butuh buff banget guys bagi suapan tenangan itu dekat rakan-rakan dia tapi jarang tau nampak cor dapat tangkap Novaria lagi jarang tak dapat sepak lepas tu dia tak sambung tak cakap tadi tu jadi dapat ke sebab dia tak sambungan benda tu rasanya macam dia hilang vision ke sebab dia dekat macam dintik masuk dekat dalam dintik jadi mungkin hilang targeting tu yang menyebabkan takkanlah dia tak sambung takkanlah dia tak sambung baru sahabat baru salah beli mortality ya guys ya mereka udah main all you can eat guys ya nothing to lose aja guys main nothing to lose all you can eat get here play in listen hey yums mah mati sih okay hampir aja seperti biasa guys butuh lord kedua woy woy sekais mati guys terlalu pede antara terlalu pede sama nge troll ya guys bosa bosa woy tu sakit apa tu tak sebab innocent dah ada holy crystal holy crystal masa minit ke apa minit ke 9 ke minit ke 10 dah ada holy crystal memang sakit tengok holy crystal jem side tapi saya rasa sekarang ini selangor di jain dia macam bermain-main dengan makanan mereka sampai mereka lost judgment ataupun decision making kurang baik tapi sebentar tadi di mana yums cuba untuk mendapatkan sepakan tapi bijak ataupun dibaca dengan begitu baik oleh pihak Niners undurkan diri dan reinitiate semula ke atas yums good job kepada Niners tapi adakah yang cukup untuk nak samakan kedudukan i'm not too sure about that lah sekarang ini Max dah ada 3 item soalnya cukup atau tidak dan lagi disebabkan Innocent belum siapkan dia punya blood wings kalau dia dah set blood wings dia akan oracle lagi keras jadi kalau any moment ni antara moment dia korang dah dapatkan kill iya kena lihat adakah ini cukup ataupun tidak selangor di Giants mereka bermain dengan waktu saja sekarang ini menunggu lot yang seterusnya memastikan Niners tak boleh mendapatkan farming dengan lebih mudah dan kerana itulah segala sumber ekonomi di bagian jungle mereka kesemuanya dirampas kesemuanya diculik oleh selangor Red Giants lot sudah muncul dekat bagian atas tetapi Niners berkumpul di bagian bawah dengan harapan mereka boleh mendapatkan sebuah tarik sebuah tarik milik selangor guys guys untuk bersama tarik bawah terlihat saja guys ini sudah pasti 26 berkumpulkan kita nanti lihat interviewnya ya guys terlihat terlihat aduh yang test kayak gitu enak banget konsil bro Ya, yums yums Menjadi satu persoalan yang cukup besar Di mata para penonton Pada saat ini Tapi percobaan dari yums Wih, anjay yums-nya Munci bakal ditopak terlebih dahulu Belakang sana Munci yang malah mati guys Sekai selalu Wah, sekasya tumpang Tapi, ya, sudah sih Oke, yuk, ayo 4-4 lawan 2, ayo Mana bisa guys Percobaan telah ke defending Percobaan Aduh, sausnya tubang guys Alah, Max-nya pun mati Iya Oke lah guys ya Thank you semuanya Kita lihat dulu interviewnya Inilah dia legasi Sang gergasi merah Gergasi merah Selangor Red Giant Rekord Tanpa kalah 2-1-0 Sepanjang 6 minggu Dipetaruhkan Terlalu gila guys Ini tim ya Ini tim apa guys Semuanya menumbangkan mereka A new legacy A team Making history Selangor Red Giant Dekatlah regular season ni Terbukti Memang mereka yang paling kuat Yang paling kuat Di dalam Malaysia Dan kalau lah mereka wakil Malaysia ke mereka antarabangsa Kita mengharapkan mereka boleh Membawa nama Malaysia Di persadar yang lebih tinggi lagi Tetapi Wah warga game Warga jenis Tapi inilah momen yang kita Dinantikan iaitu interview Bersama dengan Selangor Red Giants Legacy baru Rekord baru And guys Selangor Red Giants Just made history In NPLFY Sepanjang 13 musim Kita takde lagi Pasukan yang dapat sapu 20 balas kosong Untuk 6 minggu Regular season Guys Give it up For Selangor Red Giants What an amazing run This regular season First of all Sekais How are you doing? Apa perasaan dengan duduk atas Paling atas untuk regular season Tak pernah kalah pun satu poin Rasa macam Gayat lah juga Sebab Lagi-lagi Tak pernah kalah satu game pun kan Tak ada team yang boleh kalah kita orang Macam ada tuh Wow Macam mana tuh Okay So sekarang You cakap kan Macam mana So kita tahu Bracket Playoffs macam mana You kalau Todak dengan KGE dulu Lepas tu siapa menang Akan jumpa korang You rasa You guys boleh Merekalkan tak momentum Sampai Grand Finals And Sampai Champion lah Tak jatuh pun satu poin InsyaAllah Ok seboleh Alright So Kalau Let's say lah kan You guys actually Wrap up This season Tanpa kalah pun Apa pasukan Dekat International scene Yang korang Sangat-sangat Nak jumpa Dan kenapa AP Brand kot Sebab dia dah Seru kita So Kita Sahut lah Dia Wow Selangor Red Giants Tak main-main tau Diorang nak kerja terus The world champion AP Brand And of course AP Brand pun Nak jumpa diorang Ok so Sebelum apa-apa kan Apa kata kita pergi MVP dulu Boleh? Boleh Boleh So untuk korang Siapa MVP anda? Ok So apa kata kita tengok MVP untuk perlawanan ini In 3 3 2 1 Jeng 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 MVP untuk perlawanan ini Jatuh kepada YUMES Wow YUMES YUMES tadi Masa First game kan YUMES tunjuk Medal YUMES tak dengar apa yang cakap Tengok Apa dia Ok tadi Masa MVP YUMES tunjuk 2 medal Adakah Ada bau-baunya Medal ketiga Untuk YUMES On the way datang Bau kuat sangat Kuat sangat YUMES dah lama Main dalam FPL ni Tapi tak pernah lagi Dapat rekod macam ni So Berapa yakin SRG untuk masuk ke playoffs Dan dapat rekod macam ni juga 800% Wow 800% Alright YUMES Can we please Pass it to the coach Coach Arcadia Alright Diorang dah Sampu sumu team Baggy Mike The mastermind You got The drafter Alright So coach You guys Honestly A very amazing run This season But Is it already If we know Like What was your expectations Coming into this playoff And Honestly What was the biggest factor That you guys Actually performed This well this season As for the expectation We were expecting To really Win a lot of games We just Before the start of season We're just really Happy with What we are getting In scrims And Going to the start Of this season It's just We just need to translate Our scrims To the regular season And we're very happy That we were able To do it And as for the biggest factor I would say It's our teamwork Like Every single player Every single coaches And even our management I think All of us Contribute in a way That The team Will be better And That's why I want to give My appreciation Also to Zach and Gojes Even though You guys Were not able To see them play In this regular season I just want to say That Without these Two hardworking boys Our historic Regular season Wouldn't be possible I love it I love the family Bonding I love the teamwork Alright Can we please Pass the mic to You're not that This last one Sorry coach Sorry It's okay And then This last one Also I just want to say That Getting this fit It wouldn't be possible Also For all of our fans We won't be able To get this Without your support So Terima kasih Semua And we promise That We will carry This huge momentum Going to the Play Ops Thank you Alright Can we please Pass it to Siapa dulu Yums dulu Gorgeous 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 dulu Gorgeous dulu Gorgeous dulu Can we please Pass it to Gorgeous Diorang tengah Bincang Okay Yums dulu Yums MVP Tadi Dia nak last Dia nak last Dah Jangan gaduh Guys dah menang Diorang nak gaduh Dah So Come on Yums Apa tu Apa yang Yums Dah buat Actually Kenapa You tanya I pula Apa yang You nak buat Come on Yums Apa yang Yums Dah buat Eh Ayy Apalah Yums Come on lah Yums You You Ada something Nak bagi kan Guys Gorgeous dah nak Jadi host Dia suruh Saya tanya soalan Lagi Tapi Sebenarnya Dah tak ada soalan Apa Budak-budak ni kan Dah menang Dah tak dengar Apa host cakap Sabar Sabar I have my flow Oh Yums Taunting host Okay Silakan Silakan Okay Bendirinya Aku kat sini Bukan untuk taunting Bukan untuk Thrashtop ke apa But Seperti mana yang kita tahu Wirakan bahasaan kita Iaitu Faisal Halim Telah di tipe musibah So InsyaAllah Saya akan bacakan doa Al-Fatihah Ini berdoa gitu guys Hancur berinding gue Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Wassalamualaikum Asyafiq Ambiya Wa Musalim Wa Al-Ali Wasabi Jema'in Segala puji Hanya engkau Ya Allah Tuhan yang maha penyajang Lagi maha menyembuhkan Sesungguhnya Engkau maha mengetahui Bahawa pemain bola Kemasangan kami Muhammad Faisal bin Abdul Halim Telah ditipu musibah Yang menyayat hati Dan merisaukan kami Ya Rab Engkau berikanlah Kesembuhan kepadanya Engkau akad Angkatkanlah Dajatnya Sebab kesabarannya Mengharungi duraanmu Dan engkau Pemudahkanlah Ya Allah Baginya segala urusannya Syafiq Allah Syifa'an Ajilan Syifa'an La yugadira Ba'adahu Sakaman Engkau lah Tuhan yang menyembuhkan Dan juga yang meri Kesembuhan dan pelindungan Engkau lindungilah Jua Ya Allah Pemain-pemain Bola kemasangan kami Dari musibah Yang memudaratkan Dan dari bala Bencana dan wabak Penyakit Hanya kepadamulah Ya Rab Kami memohon Pertolongan dan pelindungan Wah gigih sih guys Respect abangku Dan untuk Faisalim Semoga Get well soon And cepat recovery Kami semua berharap Faisalim Dapat kembali-balik Kepada performer dia Dan dapat main bola Kami semua Menunggu Faisalim Keren Keren bro Keren bro Gila Pertama kali ini Cok dalam sejarah Ada lagi Ada lagi Bukan Oh ok ada lagi Cancel Oh cancel I yang tak kena brief Dengan SRG ni Go 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 Ok tambahan Semperna hari ibu Saya juga ada ucapan Kepada ibu saya Iman sayang sangat Kepada ibu Terima kasih sebab jaga iman And And saya juga Wakil kepada ibu-ibu Daripada tim-tim saya Yang ibunya jauh Yang hanya support Dari jauh Terima kasih sebab Support kami Dan kepada ibu-ibu Yang datang tengok MPL Yang support MPL Selamat hari ibu And Ada Special juga Mama Mama Stormy Silakan Mama Stormy Hello Stormy guys Kalau korang nak tahu Walaupun Parent kami semua jauh Mama Stormy lah Yang akan jadi Mak kita orang Dia akan selalu Belanja kami makan Layan kami macam Anak sendiri And Stormy Hehehe Hehehe Wala Iya Anak sendiri Kenapa caranya jadi gini Cok Hehehe Oh gila Anak nangis Gue anak nangis Hehehe Hehehe All right This is such a Heartfelt moment And First of all Mama Stormy Happy Mother's Day And of course Bukan tu sahaja It's also Innocent's birthday So Happy birthday Innocent Nyanyi gak sih Nyanyi gak sih Gorgeous Gorgeous lah nyanyi Happy birthday Toyo All right Thank you so much Kepada Selangor Red Giants You guys may now go celebrate The history you guys just created Thank you so much Bye-bye